Intro Okerasi rahasia berskala besar yang dijalankan Polres Metro Jakarta Utara berhasil menekan angka kriminalitas. Selain melalui operasi rahasia, Polres Metro Jakarta Utara juga memanfaatkan media sosial dan melibatkan masyarakat untuk mempersempit celah terjadinya potensi kejahatan. Satresim Polres Metro Jakarta Utara menyediakan nomor aduan di 0852-8013-4994 agar warga dapat melapor ke polisi jika mengetahui keberadaan pelaku kekerasan yang meresahkan. Pola operasi yang diubah dari operasi kejahatan jalanan ke rahasia skala besar ini memberi dampak yang intervensinya sangat mengena. Kenapa mengena? Karena selain kita mengidentifikasi secara langsung, kelompok kemudian subyek, individu, pelaku, menemukan alat pada saat rahasia, menemukan kunci T, menemukan kendaraan hasil curanmor, dapat memetakan kelompok ini secara baik, ini intervensinya sangat mengenal. Ini sangat berdampak kepada kelompok yang selama ini aktif melakukan aksi-aksi kejahatan jalanan pada waktu tertentu. Hampir rata-rata aksi kejahatan jalanan ini terjadi di atas jam 2 sampai subuh. Dari pemetaan kami, maka pola operasi ini diubah menjadi kita bermain di waktu-waktu subuh, di atas jam 2. 6 titik, polsek, kemudian pamenuas, pores juga menggelar operasi yang sama. Rahasia, skala besar untuk menjaring kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan aksi kejahatan jalanan pada jam-jam rawan. Utamanya di atas pukul 02.00. Yang dari hasil pemetaan kami, hasil evaluasi mingguan ini, polanya selalu berubah-ubah, pola waktunya. Selain kelompok jilincing, ada juga beberapa kelompok yang tergabung dalam geng-geng motor ini. Geng motor, tawuran, curanmor. Ada tiga titik. Kami akan melakukan operasi lanjutan untuk memastikan kelompok ini ada dalam program untuk penciptaan kondisi ke depan. Dalam rangka memberikan rasa aman bagi warga masyarakat Jakarta Utara. Kami tidak perlu menyebutkan kelompok ini, tapi ada tiga titik yang berpotensi mengganggu situasi kamtipas. Di tahapan pemilih ini kami lakukan treatment khususnya. Kami lakukan intervensi khusus untuk memperkecil atau mengeliminir ruang gerak kelompok pelaku kejahatan jalanan. Tadi dalam pelakon operasi kami juga berhasil menangkap satu pelaku DPO. Pelaku DPO pembunuhan, ania yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang memang menjadi DPO dari Kors Jakarta Utara. Kasusnya sedang kami dalami untuk mencari juga pelaku yang lain yang terlibat kasus kekerasan yang mengibatkan korban meninggal. Juga kami akan mendalami pelaku yang lain yang juga sama-sama terjaring dalam operasi. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan, kita masih panjang operasi ini. Beberapa titik yang berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kita akan rencanakan operasi di hari berikutnya. Ada kolom retensi, ada kali baru, kolom koca, beberapa geng-geng yang menurut saya dan teman-teman berpotensi mengganggu. Memasuki tahun politik pemilu 2024, Polres Metro Jakarta Utara terus meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi gangguan Kamtipmas yang mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton!